Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian di milahkan Allah SWT Maka sebentar lagi ini bulan Ramadan Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita Untuk meraih ampunan dari Allah dan mendapatkan surga Sebenarnya sekarang besok ini Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian Nabi Ibu Naimba Amin Amin Sampai tiga kali Maka sahabat bertanya Ya Rasulullah, apa maksudnya amin? Amin tadi ya Rasulullah Tadi Zibirin berkata Celakalah orang yang berjumpa bulan Ramadan Tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Maka aku mengatakan amin Jadi orang yang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan Itu ciloko Di aminkan sama Nabi Orang itu berjumpa dengan bulan Ramadan Harus mendapatkan ampunan Allah Jadi orangnya sih dapat ampunan dari Allah Maka berlakulah apa yang menjadi kutubkan Israel itu dan di aminkan oleh siapa? Rasulullah 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 Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian Nabi bersabda Mansoma Barang siapa yang berpuasa Mansoma Romadona Imanat Waktisaban Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan Dengan iman dan ektisab Maka janjinya Bupirola Akan diampuni dosa-dosanya Mata konjama Mindamdi Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Mata Allah Paham gak? Yang kedua Mansoma Barang siapa yang menegakkan sholat Di malam hari Mansoma Romadona Barang siapa yang menegakkan sholat Di dalam bulan Ramadan Sholat terawih Iman dan waktisaban Dengan iman dan ektisab Guvirola Maka dia juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Jadi cara pengampunan Allah itu Kalau siang berpuasa Kalau malam sholat Terawih Maka kalau ini dikerjakan dengan benar dan baik Maka akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT Sedangkan Jibril berkata Cewakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan Tapi dia tidak mendapatkan Ampunan Kudune Dengan sholat Terawih Kudule Dengan kuasa Di siang hari Dengan sungguh-sungguh Bertip baik Maka pasti akan mendapatkan ampunan Nah ngasih orang itu Ini adalah orang yang Di Loko Saya ketipun pahami Ini kesempatan emas Maka Maka Nabi SAW bersabda Segala sesuatu yang sungah itu dihitung wajib Segala yang wajib diripatkan 70 kali berarti amal bulan Ramadan itu Allah maka kesempatan emas barang siapa yang membukakan puasa orang di bulan Ramadan maka dia mendapatkan pahala puasa orang lain tanpa mengurangi puasanya orang itu maka orang berlomba-lomba ingin puasa ingin membukakan puasa bayangkan maka kesempatan menggulang amal dan pahala pada bulan Ramadan ini bapak-bapak ibu dan sekalian setelah nanti masih ada lagi Laylatul Kodan Laylatul Kodan